Prosesi pelantikan pengurus pimpinan Jabang Gerakan Pemuda Ansor Tenggale masa bakti 2019-2023 oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Pembacaan SK oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur dilanjutkan pembacaan SK Lembaga Pengurus Bidang Satkor Cap dan MDS di Jalur Ansor oleh Sekretaris Pimpinan Jabang Gerakan Pemuda Ansor Tenggale. Mohon kepada seluruh pengurus yang akan dibayat untuk segera memasuki lapangan. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Surat Keputusan No. 1351-PP-SK-01-Romawi-7-2019 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan Jabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tenggale masa khidmat 2019-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan dan seterusnya Memutuskan Menetapkan Satu Mengesahkan Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tenggale Masa khidmat 2019-2023 sebagaimana terlampir. Dua Memberi amanat yang berupa tugas wawenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan Jabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tenggale Masa khidmat 2019-2023 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PD-PRT dan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tiga Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Zulkodah 1440 Hijriah 19 Juli 2019 Masehi Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Ketua Umum Haji Yakut Kholil Kaumas Sekretaris Jenderal Abdurrahman Susunan Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Trenggalek Masa Khidmat 2019-2023 Pengurus Harian Ketua M. Izzuddin Zaki Wakil Ketua Afrizal L. Ngadim Wakil Ketua Haji Fatur Rahman Wakil Ketua Yusuf Hamdani Wakil Ketua M. Muhdor Abdul Aziz Wakil Ketua Muhammad Nasir Wakil Ketua Nafi Ulwaro Wakil Ketua Trianto Wakil Ketua Gunawan Trianto Wakil Ketua Rohmat Widodo Sekretaris Imam Nurhadi Wakil Sekretaris Robi Taufika Wakil Sekretaris Muhammad Abid Zulfikar Wakil Sekretaris Nurholis Wakil Sekretaris Zainuddin Wakil Sekretaris Ahmad Munir Wakil Sekretaris Dimyati Rofi'i Wakil Sekretaris Ma'amun Amir Wakil Sekretaris Samsuri Wakil Sekretaris Syamsul Layli Bendahara Ali Sadat Wakil Bendahara Ali Syafaat Wakil Bendahara Ibnu Khubi Wakil Bendahara Farid Hasan Dewan Penasihat Ketua Haji Sujarwato Wakil Ketua Kiai Haji Fadullah Soleh Sekretaris Haji Mahsun Ismail SAGMM Wakil Sekretaris Mahsunuddin MAG Anggota Haji Nur Arifin Kiai Haji M Zabidi Haji Dawam Ismail Abdurrahman SPDI Susunan Pengurus Departemen dan Lembaga PCGB Ansor Terenggalek Masa Khidmat 2019-2023 Departemen Kadorisasi Ideologi dan Pembinaan Aparatur Organisasi Ketua Imam Hanafi Departemen Komunikasi dan Informatika Ketua Abdul Latif Departemen Pertahanan dan Keamanan Ketua Muhammad Bangkit Abdul Rozak Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan UMKM Ketua Saiful Habib Departemen Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Kependudukan Puriono SESP Departemen Kebudayaan Nusantara, Olahraga, dan Pariwisata Imam Mukaryanto Edy Departemen Pendidikan dan Da'wah Muhammad Hamam Nasiruddin S.A.G Departemen Pengembangan Pesantren dan Kajian Keislaman Ketua Agus Fauzi Departemen Energi dan Lingkungan Ketua Agustinus Muciher Mawanto Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Muhammad Ayub Asrori Lembaga Kursus dan Pelatihan Ketua Hanik Mas Hadi Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Ketua Nanang Kurniawan S.A. Lembaga Akreditasi Zainuddin MPDI Majelis Dikir dan Solawat Rijalul Ansor Ketua Muhammad Nasir S.P.D. Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna seyyidana muhammadan rasulullah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna seyyidana muhammadan rasulullah Raditubillahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Wa bi indunisiyya shahban wa watanah Wa bi nahdodil ulamai jam'iyatan wa qtidaan Wa bil ansari soffan wa tahrikan Demi Allah Sebagai kader dan pemimpin GP Ansor saya berjanji Satu Setia memelihara dan membela ajaran Islam Ahlu sunnah wal jamaah Dua Setia mempertahankan Dan membela ideologi negara Pancasila Pancasila Dan negara kesatuan Republik Indonesia Tiga Dengan segenap jiwa raga Siap sedia menghadapi musuh Dan pengkhianat terhadap Islam Aswaja Organisasi NO Dan negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Empat Siap sedia Menjaga dan menjunjung tinggi Martabat ulama Martabat ulama Dan organisasi Serta memuliakan warga NU Lima Siap menjalankan garis perjuangan Dan titah pimpinan Nahdotul ulama Dan pimpinan gerakan Pemuda Ansor Saya ingin bertanya Ini sumpah siapa Ini sumpah siapa Bagaimana kalau sahabat-sahabat berkhianat Bagaimana kalau sahabat-sahabat berkhianat Disaksinya banyak Rabbana zidna ilman nafi'ah Warzukna fahma Allahumman surna Walatansur alayna Wamkur lana Walatamkur alayna Wahdina Wayasiril huda ilayna Wansurna Ala manbago alayna Ya dal jalali wal ikram Demikian pembaikatan ini dilaksanakan Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan tunjuk dan pertolongan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Pw. Ansur Jawa Timur Yang saya hormati Kasat Korwil Jawa Timur Yang saya hormati Segenap Pimpinan Pimpinan Baik pimpinan pusat Pimpinan wilayah Atau pimpinan cabang Yang hadir di majelis ini Dan Farko Pimda Serta yang tidak lupa Yang saya hormati Saya takdimi Ketua PCNO Kabupaten Tenggale Kiyai Haji Fadkhullah Soleh Yang saya hormati Segenap Pimpinan PCNO Kabupaten Tenggale Serta MBCNO Dan juga Dari Farko Pimca Watulimo Serta hadir juga di tengah-tengah kita Badan Musawaroh Antargerija Dan juga Pemuda Gerija Serta UKP-UKP yang lain Dan juga sahabat-sahabat panser Yang dimulaikan oleh Allah SWT Alhamdulillah Wasyukurillah Pada Suri hari ini Kita diberi kekuatan Kesempatan Sehingga bisa berkumpul Di majelis yang insya Allah Penuh barokah ini Tidak lupa Kami ucapkan Saya laporkan kepada Ketua Umum Bahwasannya pada Suri hari ini Berkumpul Kurang lebih 3.100 Kader ansor panser Dari Kabupaten Tenggale Dan sekitar 8 8100 Anggota Di luar Ansor panser Yaitu dari Banom Dan juga Ader ansor panser Dari Kabupaten-kabupaten Di daerah Matraman Dan di Jawa Timur Saya ucapkan terima kasih Atas kerawannya Pada kesempatan kali hari ini Saya Sangat berterima kasih Atas kerawan Gus Yakut Kolil Jadi ada Dua kebahagiaan Dalam hidup saya Yang pertama Ketika saya menikah Yang kedua Ketika ketum Rawoh Di majelis Pelantikan ini Jadi itu Semoga Kerawan Kerawan ketum Di majelis ini Bisa membawa Semangat baru Bagi sahabat-sahabat kita Semuanya yang ada Di Tenggale Terus maju Dalam satu barisan Terus maju Dalam satu gerakan Terus maju Dalam rangka Membela Bangsa Agama Serta negeri Dalam pinggai Nahdutul ulama Dalam pinggai Islam ahli sunnah Wal jamaah Jadi itu Harapan saya ke depan Semoga Kepemimpinan saya Empat tahun ke depan Selalu mendapatkan Rahmat dan hidayah Dari Allah SWT Dan sahabat-sahabat Semua Di bawah Pimpinan cabang Kali ini Bisa bersatu Padu Sesuai dengan Tuntunan Organisasi Jadi tidak perlu loyal Kepada Zaki Tidak perlu loyal Kepada saya Tapi loyal Kepada pimpinan Baik pimpinan pusat Pimpinan wilayah Atau pimpinan cabang Gerakan pemuda Ansor Karena di bawah Beliau-beliau Itulah Panji-panji besar Panji-panji Annahdiyah Telah Diwariskan Telah digariskan Oleh para Funding father kita Di Nahdutul ulama Saya yakin Dengan berkhidmat Di Ansor ini Kita semuanya Akan dapat Diakui Menjadi Murid Hadirutusih Hasim As'ari Allahumma amin Demikian Yang bisa saya Sampaikan Sekali lagi Terima kasih Ketum Dan sekenap Jajarannya Atas kerawanya Mohon maaf Juga kepada Semuanya Kalau mungkin PC Ansor Terenggalek Dalam Menyambut Dan menservis Panji-nengan Kurang berkenan Insya Allah Kedepan Dengan Dibantu Pak Bupati Tentunya Sahabat-sahabat Ansor Banser Yang saat ini Masih belum Ikut baris Karena Belum berseragam Insya Allah Tahun depan Sudah berseragam Semuanya Karena Salah satu Program kita Mendukung juga Gerakan dari Pimpinan pusat Dan pimpinan wilayah Adalah Gerakan Setiap Desa Satu Peleton Insya Allah Gerakan ini Akan kita Realisasikan Bersama Bapak Bupati Kabupaten Terenggalek Untuk Menyeragamkan Seribu Banser Di Kabupaten Terenggalek Siap Siap menagih Ya Jadi itu Semoga Diamini oleh Para wali Dan disaksikan oleh Para malaikat Dan diridui oleh Allah SWT Akhiran Wenggum Wallahul Mu'afiq Ila Aqwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sembutan Bupati Tergale Kepada Bapak Haji Muhammad Nur Arifin Kami Persilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Kebupaten Tergale Beserta para kiai Para pemuka agama Para romo Para pendeta Yang hadir Para teman-teman OKP Tepuk tangan yang meriah Yang kami hormati Yang kita hormati bersama Ketua Ansor Pusat Gus Yakut Yang sudah jauh-jauh Membawa kebahagiaan Buat teman-teman Di Tergale Betul apa enggak Beserta seluruh Pengurus pusat Dan Alfa Kemudian Gus Saikhul Islam Kemudian juga Sahabat Gus Yafik Beserta Gus Sabit Beserta seluruh Jajaran PW Ansor Jawa Timur Tepuk tangan juga Buat beliau-beliau Yang tadi Sudah memberikan SK Datas Matur Suun Tergale Sudah diberi SK Dan siap bertugas Dan seluruh Temu undangan Baik Pejabat sipil TNI Polri Kemudian Muslimat Fatayat Seluruhnya Seluruh Banom Yang hadir Yang hari ini Berkumpul Di pantai Yang cukup bersejarah Karena kemarin Bu Susi Bu Menteri Juga pernah hadir Kesini Sekarang Gus Yakut Apa juga Kira-kira Katut jadi Menteri Saya Amin Gus saya Hanya yang mengucap Syukur Alhamdulillah Kabupaten Terenggale Mendapatkan kebahagiaan Seperti ini Saya berterima kasih Kemudian Selamat Serta salam Mari kita selalu curahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Semoga sampai hari akhir Kelak Kita termasuk umat Yang mendapat Safaat Saya hanya ingin Menjawab tadi dari Dan Alfa Jawabnya Tapi saya minta izin Saya mau panggil Yang sudah dilantik Disini ada Ketua AKD Terus yang lurah Itu ada Mas Ime Maju ke depan sini Maju Maju Ini kepala desa Kepala desa yang ansor Terus Mbak Kamali Brengos Sini maju Itu Banser Mbak Kamali Brengos Luram bangun Melutekopora Banser Mana Oh di barisan Sini Sobo Hadir gak Sobo Madep gak ketum Madep gak ketum Jadi yang janji Bupati Sampai ini Dwi dana desa Disunggi bareng-bareng Bupati Gak geleng kalah Ngawur Mosok Tombok-tombok Dewi Bareng Siap Hormat Hormat Gerak Tekap Gerak Tepuk tangan Buat Kepala Desa Kepala Desa Apalagi tadi Ketika di bayat Pembayatannya Kan Memuliakan Warga NU Jadi kalau beliau-beliau Termasuk saya Itu dalam melakukan Perencanaan penganggaran Ada manfaatnya Buat masyarakat Itu sudah otomatis Memuliakan warga NU Karena Ketika saya survei Itu 98% Orang terenggala Ini ku ngaku NU Ngaku NU Jadi Doakan beliau-beliau Juga bisa Mengemban amanah Dengan baik Ini Lurah-lurah semua Ini Dan siap ya Untuk menularkan virus Satu Desa Satu Ploton Siap Sudah ya Sudah 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 Ya sampai Masih liah nih Ya maksudnya Aku ewang Onorek Lek utang Disunggi Selamat berjuang Selamat berjuang Siap Gero Gero Tentu Selamat berjuang Terima kasih Tuhan Sampai Terima kasih Tuhan Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton